Intro Penyidik Polda Metro Jaya membantah jika disebut lambat dalam mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Mirna tewas setelah meminum kopi di sebuah kafe di Grand Indonesia, Rabu, 6 Januari lalu. Direktur Reserter Kriminal Umum Polda Metro Kombes Krishnamurti mengatakan penyidik tidak bisa gegabah menetapkan tersangka karena masih menunggu dokumen-dokumen resmi penyidikan. Dokumen dari perusahaan ahli forensik belum keluar, kemudian dokumen dari psikologi forensik juga belum keluar. Kami menunggu, kami menunggu kan, mereka sedang meresume, menganalisa kemudian dalam dokumen. Jadi sebelum ada dokumen-dokumen atau berita acara itu, yang ahli itu, karena itu buat kami vital, maka kami belum bisa mengembangkan kasus ini dalam artian mengembangkan maju lebih cepat lagi. Jadi bukan kami lambat, dan mereka juga tidak lambat, tapi mereka membutuhkan kajian-kajian yang lebih komprehensif. Kesannya kan, ini Pak Krishna masuk TV terus, kasusnya nggak terungkap, mulet-mulet nggak, nggak mulet kasusnya. Semua kasus ada kendalanya, semua kasus ada keringkat keselitanya. Menurut Krishna, saat ini penyidik masih terus menelusuri bukti-bukti termasuk celana yang dikenakan Jessica, salah satu teman Wirna yang menemani korban saat kejadian. Penyidik juga masih terus berkoordinasi dengan penyidik Australia. Langkah tersebut dilakukan mengingat korban dan dua saksi kunci, Jessica dan Honey pernah menempuh pendidikan bersama di Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Saat ditanya kendala yang dihadapi penyidik dalam membongkar misteri dibalik kematian Myrna dan menemukan pelaku, Krishna enggan berkomentar banyak. Pak Myrna ini, Pak, kenapa begitu lama, udah dua minggu kematian ya, Pak? Ambatannya apa sih, Pak? Apa sih yang jadi kendala dari Paul dari Krujaya, Pak? Ini, kan ini barang yang dimasuk ini kan, yang masuk ke tubuh ini, benda di luar, benda normal yang diduga mematikan. Keterangan itu secara resmi belum keluar, gimana saya mau maju. Terima kasih.